Shalom Jemaat Kikaidame yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan Samas Prapaskah pada hari ini. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita memuji Tuhan. Selamat menikmati. Urlevia dulu rusak saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan. Disiksa akhirnya dihukum mati di atas kafari. Di buku hingga berdarah, pilur-pilur di punggunya. Mahkota duri pada kepalanya. Dicacir, dicemoh, diteriakan kematiannya. Urlevia dulu rusak jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada kita semua. Terima kasih. 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 Ia dolorosa menuju ke Kalfari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami sadar bahwa untuk memahami firman-Mu kami sangat terbatas. Karena itu kami memohon hikmat Tuhan yang menuntun kami kepada pemahaman yang benar dan tindakan yang tepat. Ini kami Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sang sumber hikmat kami memohon. Amin. Bahan renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Namun kita hanya akan membaca ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Jemaat yang terima kasih renungan kita pada hari ini bertema kesempatan terbaik. Dalam perikop sebelumnya, yaitu Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Yaitu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Ia dieluk-elukan penduduk kota Yerusalem sebagai raja damai, sebagaimana nubuat para nabi sebelumnya. Tetapi, tidak lama kemudian, suasana hirup-bikuk itu berubah menjadi senyap. Karena Tuhan Yesus justru menyampaikan berita kematiannya yang kemudian akan ditinggikan dan dimuliakan Bapak. Pada kesempatan itu, yaitu dalam ayat 23 sampai 36, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menyampaikan suatu kotba singkat yang syarat dengan makna tentang dirinya yang sesungguhnya. Poin-poin penting yang disampaikan Yesus sangat berkaitan dengan kematian, keselamatan, pengorbanan, dan penghakiman yang akan datang. Ia tahu dengan tepat bahwa saatnya lah sekali lagi ia harus menyampaikan visi utamanya datang ke dunia ini. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia harus mati agar ada kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Ia menganalogikan dirinya dengan biji yang ditanam dan tumbuh untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Ia harus mengorbankan nyawanya menggantikan kita agar kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Bukan kematian kekal. Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada pendengarnya bahwa hal itu ia lakukan dengan rela karena untuk itulah ia datang ke dunia ini. Ia adalah terang yang akan menerangi kegelapan dunia ini. Gelak ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Pada bagian akhir Tuhan Yesus menyampaikan betapa pentingnya waktu yang singkat itu bagi orang Yahudi untuk percaya kepadanya. Karena secara fisik Tuhan Yesus akan segera berlalu dari dunia ini sebelum Bapak meninggikan dan memuliakannya. Jemaah damai yang terkasih apa arti poin-poin yang disampaikan Tuhan Yesus di atas bagi kita. Sepatutnya lah kita bersyukur kalau kita telah menjadi bagian dan mengambil bagian dalam visi Tuhan Yesus bagi dunia ini. Kita diselamatkan, dikasihi, dan mau melayani dia karena ia telah menyerahkan segala galanya bagi kita. Sudahkah kita mengalami itu? Selanjutnya apakah kita sudah mengambil bagian dalam visi Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan? Mari kita memberi diri sebagaimana Kristus sudah melakukannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada hari ini. Tuhan telah menjadikan kami bagian dan mengambil bagian dalam visi Tuhan yang begitu mulia. Tolonglah kami agar kami tetap setia pada panggilan Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Orang yang sudah mengalami kasih Allah akan memberi diri untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus melakukannya. Selamat menikmati. Terima kasih.